Di sabung ayam kembali meraja lela 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 ku lelakan lela 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 ku lelakan Harus ada ininya Paso Kurang Harus ada yang signature kayak Warning Warning Star 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 Oke keliatan sekali pembalap nya itu gak punya pengalaman sama sekali Aku punya pengalaman Enak dulu le data gue gak sadar ternyata bukan Padang ring emang udah jatoh Udah punya matut nih Minum 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 air air... 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 air! air!!! aku udah naik motor gas gas Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam. Kalian tahu apa yang terjadi saat ini yang lagi ramai di bicarakan oleh orang-orang? Saya tahu. Apa? Ternyata mafia minyak dari orang dalam. Wow! Iya betul. Udah tahu. Udah tahu. Udah banyak yang tahu terutama keluarganya. Jadi maksudnya keluarganya support dia? Iya enggak tahu ya. Bisa aja enggak cuma support tapi endorse. Jadi apa? Jika tahu? Ada datanya komendan. Ini yang lagi dibicarakan sama orang-orang di Twitter. Trending. Trending nomor satu adalah sabung ayam. Betul sekali. Sabung ayam pak? Iya. Jadul apa? Kasian ayam disabung-sabung. Disabung! Bayangin. Sabung itu. Mas abis ceker pala lagi. Kalau abis ceker pala lagi berarti. Berarti itu ayam lagi lomba panjat pinang. Tapi kayaknya kasus ini enggak usah kita tangani lah. Kenapa? Sabung pangkal kaya. Nah. Kalau buat aku sih enggak usah ditangani karena terlalu jauh. Kenapa? Dari sabung sampai... Sampai... Bang bing bong, yuk. Kita nyabung. Gabung. Oh gabung. Oh iya bener. Kita harus gabung. Kenapa sih men? Oh ini... Enggak. Gue enggak nih begitu disitu. Bang bing bong, yuk. Enggak nyambung. Jadi... Apa harus salah? Bahkan cepat masuk di headline salah satu koran. Itu bandarnya yang baju orange. Kemana? Gilang. Kemana ada wawancara saya. Itu rubrik si otoy namanya. Si otoy. Lihat. Judi sabung ayam kembali meraja lela-lela. Lela kudelakan. Lela-lela lela kudelakan. Diduga bocor penggerban kasus Judi. Lela. Sabung ayam nihil penangkapan. Lela. Liriknya dari he. Oke. Kita akan menggunakan strategi dulu ya. Siap. Kita harus ngapain kemandan. Oke Wendy silahkan. Baik kemandan. Ini ada beberapa berita yang... Saya sudah kumpulkan. Dari redaksi yang pasti ini berhubungan dengan sabung ayam. Di sini gerebek sabung ayam. Polisi Banyuwangi Sita 41 motor dan 4 jago. Jadi motornya ternyata... Dinaikin sama ayam ini. Turing. Turing. Mereka turing. Yang kedua. Di gerebek polisi pejudi sabung ayam lari ke sungai dan hilang. Pak itu sungainya ternyata lorong waktu. Komandan. Ada juga. Ada yang nyebur. Enter. Nyebur. Enter. Ada komputer di sungai. Judi sabung ayam di Bekasi di gerebek. Nah ini nih. Ini juga bingung kan. Kenapa? Kita masih mencari tahu. Ini terjadinya di Bekasi atau di gerebek. Nah. Di gerebek itu kata kerja. Oh. Itu di gerobak kalau di ternyata. Polisi. Ini harganya ratusan juta. Hah? Polisinya harganya ratusan juta? Bukan. Bukan. Bukan polisi ini. Polisi bilang ini harganya ratusan juta. Terlalu ada jabatan polisi dijual ratusan juta. Beledak kebung. Beledak kebung. Kita akan bikin strategi. Oke. Di sini udah ada peta. Wendy ada di sini. Dika ada di situ. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah, ini harus kita dekatkan. Ada di sini. Heshi ada di sini. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Terusin dong. Ayu ada di sini. Kikinya di sebelah Wendy. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Surya ada di sini. Komandan ada di sini. Apa maksud lo? Apa maksud lo? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya, orang kita satu pasukan. Nggak ketemu. Gimana ceritanya? Gimana menang. Yang nyebar-nyebar harus ketemu tetap di satu titik. Tapi komandan, saya agak sedih sebenarnya ya. Ayam itu disalahkan terus menjadi sambung ayam. Padahal ada lo. Ayam yang bisa menampung banyak hewan. Ayam apa? Ayam apa, kik? Ayam apa, kik? Ada cagar ayam. Kenapa ayam selalu disalahkan? Padahal kan ada ayam yang nyebur ke air. Ayam pelung. Ayam pelung. Kenapa ayam selalu disalahkan? Padahal kan ada ayam yang suka bawa-bawa duit. Apalang. Apa? Ayam tali uang. Wow. Ayam tali uang. Ayam tali uang. Tertekan ya. Iya. Ada juga. Kenapa ayam selalu disalahkan? Tapi kan nggak selamanya ayam itu selalu di... Ayam apa? Di adu-adu. Ada juga. Ada juga ayam yang mencinetron. Ayam apa? Ayam Jordan. Ayam tak dapat membaca. Kenapa ayam yang selalu disalahkan? Padahal setiap hari dia udah dimarahin. Kenapa dia? Kenapa tuh? Eh! Kenapa tuh? Setelah dilahkan. Pada ayam yang bikin sakit. Ayam apa? Ayam goreng. Ayam goreng! Oke Gilang. Dan saya ikutan, kamu saya tugaskan. fotonya gitu amat dan gede banget ya saya oke lu kayak gorgom gorgom menjadi cepu kamu menjadi mata-mata kita jadi apa perannya? cepu cepu menjadi tukang baso cakep tau gimana saya tukang baso? saya punya strateginya juga kalau anda jadi tukang baso biasanya kalau orang tukang baso, dagang baso gimana ngomong? neng 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 baso kurang harus ada yang signature kayak warning jadi gimana dan strateginya? teman-teman tolong dibantu anda yang punya saya yang kira komandan kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih baso 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 tenis lu manggil pelanggan lu harus bapak atau ibu? oh iya gak boleh baso kak gak boleh jangan bener-bener oke siap baso kak baso kak baso kak apa tuh? baso aurot ting 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 dem 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 baso oh oh baso baso oh agak aneh ya biar aja orang obat ini baso oh ya mungkin dia orang Arab orang Arab ting 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 i know apa itu? baso tangu ini aja ini aja pakai ini aja jangan trahin lagi ini aja itu aja oke itu aja oke benteng buka fans gen tak bapak mau unang apa me ick dulu hahahaha emed star 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 oke keliatan sekaliна itu gak punya pengalaman sama sekali hahahahahahahaha gak pengalaman specifically kedua gue gak sadar itu bukan counter ring Emang udah jatoh? Welcome, welcome sir, welcome, welcome. Come in, come in. Hello, excuse me everyone. Kenalin Anggun Cez Asmi. Tau kok dibikin disuruh dandung. Hello, this is my friend, this is my new neighbor. Ngerti apa? Enggak. Tetangga baru saya. Oh, ini yang dinamakan bule depok? Iya. Hello. 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 Captain America mana mau? Mantor. Mantor. Beda. Beda. Ngerti orang, dagunya panjang banget. Bukan. Bukan tanggut. Bukan tanggut. Bukan tanggut. Bukan tanggut untuk bawa saya. Ternyata tak boleh sandwich! Tolong ada di sini. Nah nih, bagus banget ya. 쓸eng? Halo, Halo. Halo, saya varian. Ayah bukan? Kita, orang dilarang, ini kan privasi. Oh, sorry, sorry, sorry. Kenapa? Tidak boleh, tidak boleh. There are so many secret in here. It's about our job, so. Oh my god, you can speak English very well. You must shut down the phone, please. Oke, saya stop dulu ya. Ayo. Ayo? Kemana sih lo? Di bersebelah bisa. Ini tetangga baru saya. Kepentingan dia kesini untuk apa? Wah, saya juga enggak tahu ya. Kamu enggak kenal siapa dia? Enggak tahu. Kayak pembalap dah. Pembalap? Mana mungkin tinggal di Gang Depok pembalap? Enggak mungkin. Mumparin bah, ada itu badan. Before, before. Tuh, benar kan? Nah, I'm older already. Superbaik, superbaik. Oh, superbaik. Terima kasih. 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 Jadi mungkin teman di rumah. Belum ada yang tahu ya? Saya sih. Nonton dulu sering bawain acara MotoGP. Iya, iya. Nama lengkapnya Matteo, gue, Ri, Noni. Iya, ada tiga orang di nama keluarga saya. Siapa aja? Ada gue, ada Ri, dan Noni. Oh, iya. Gue, gue, Noni. Wah, bahaya nih semua. Tinggi, putih, ganteng, lucu. Selesai. Selesai hidup gue. Jadi beliau ini seorang komentator kompetisi balap dunia, dan pernah menjadi komentator di MotoGP, dan sekarang di World Superbike. Ya, benar. Asal dari Italia. Italia. Kota apa? Bergamo. Tahu nggak Bergamo? Bergamo. Apa itu Bergamo? Bergamo itu. Di Italia Utara. Dekat Milano. Oh, dekat Milano. Kalau misalnya kita bicara Jakarta, itu adalah Milano, dan Bogor adalah Bergamo. Oh, jaraknya sekitar 4 jam lah. Jaraknya sekitar 45 jam. Satu jam. Oh, setelah 45 menit, iya, iya, iya. Jadi dari Milan ke Bergamo lewat Jagorawi juga? Enggak. Beda. Dari Itali ke Bergamo, dari Milan ke Bergamo itu lewat Cipali. Saya pernah ke Itali ke Positano. Oh, Positano. Jauh dari sini. Itali Selatan, jauh. Jauh jauh. Oh, iya, iya. Berapa tahun total jadi pembalap, Bung Matteo? Saya mulai waktu umur... Waktu kecil sekali. Pertama kali umur 10 tahun. 10 tahun itu berarti mengendarai berapa sesi? No, no, no. Waktu itu saya mulai dengan Gokar. Bukan dengan Gokar. Oh, dari Gokar. Lu ojek online juga? Gokar. 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 Gokar tuh bukannya stepnya untuk ke formula. Ke formula. Memang begitu. Karena papa saya takut sekali. Saya... Dia gak mau saya... Celaka. Celaka atau apa. Tapi saya padahal... Pernah balapan... Liar juga waktu itu. Oh. Dia marah sekali. Dia beli Gokar supaya saya ikut kompetisi benaran. Berarti balap liarnya motor? Ya, motor. Itu usia berapa? Ikut balap liar? Dari... Dari... Pertama umur 14-15 tahun. Nutup-nutup jalan gak? Kayak temen-temen gitu di atas hari. Gak, gak ada yang nutup jalan. Gak ada yang nutup jalan. Gak ada yang nutup jalan. Gak cuma di atas hari. Saya pulang sahur aja. Pagi-pagi. Gak ada yang balapan. Gak ada yang balapan. Itu di daerah Pat Muati. Deket High Scoop. Tolong ya di... Hei. Bapakan polisi. Bapakan polisi. Bapakan polisi. Minta tolong jalan. Ya, maaf. Maaf. Hei. Saya lupa. Tapi untuk... Untuk karir profesionalnya berangkat dari... Berapa cc? 600 ya? Ini Super Sport. Ya, Super Sport 600 cc ya. Super Sport. Habis itu naik ke Super Bike. Super Bike. 1000 cc itu ya? 1000 cc. Karir motornya udah lumayan lama. Dan sekarang akhirnya berhenti karena... Kaki kanan katanya sudah dioperasi. Kaki kiri. Oh kaki kiri. Sebetulnya celaka banyak. Jempol kaki kiri. Terus ini udah pernah diganti semua. Bahu kiri. Bahu kanan. Tanggan kiri. Terus tulang rusuh delapan. Terus paru kanan udah pernah mucor. Pak, kok dia ngomongnya santai banget ya pak? Maaf. Berarti saya salah. Ternyata dia bukan Thor. Iron Man. Ganti besi semua ya? Artinya apa itu? Artinya apa? Pembalap gak bagus. Jatuh mulu. Pantes. Tadi duduknya udah mulai begini mulu. Dia pengen santai. Dia pengen santai. Kan emang risiko pembalap kan gitu. Begitu. Ayu ada makanan gak? Enggak ada kebetulan. Kebetulan. Bu Matteo ini suka banget nasi liwet. Iya benar. Gak pernah masuk mulut ya. Lewat lewat lewat. Dan beliau sukanya nasi liwat yang betul-betul di Solo. Bukan yang ada di Jakarta. Benar. Emang bedanya. Jauh. Di sini katanya. Ayo percaya gak Matteo bisa jadi komentator? Enggak saya gak percaya. Kita challenge aja. Coba. Bule-bule begini gimana bisa jadi komentator? Iya. Pernah jadi pernah jadi komentator di World Superbike yang ditayangkan di Trans 7. Siapa yang jadi jagoan pembalapnya Matteo? Kalau saya itu pilih Alvaro Bautista. Alvaro Bautista. Itu sebetulnya rada aneh juga. Karena saya orang Itali sendiri. Selanjutnya saya pegang orang Itali. Tapi karena Alvaro itu adalah pembalap dengan pengalaman luar biasa. Dan dia berpotensial dan bagus saya berharap tahun ini bisa fight. Bisa fight. Itu jadi juara. Juara. Coba dong kita mau lihat Matteo membawakan satu acara lah katakanlah. RIS. Boleh-boleh. Misalnya lu saingan dua. Jadi komentator gitu. Nah harusnya tayangan aja ngapa kita jadi pembalap. Coba coba. Nge-nge-nge-nge-nge-nge. Lo nih racing nih. Seru nih. Uy! 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 Oke pemirsa mereka udah siap untuk start. Tapi kelihatan banget bawa ini ke belakang. Helm gua aja. Uy! 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 Ayo oke! Terus poleman dan. Apuluh gini? Mudah ketangkep. Mudah ketangkep? Ini saya bawa langsung ke kantor? Langsung bawa ke kantor? Ke ruang interlo56 aja langsung. Tapi agak lama ya, 2 jam lah. Kok lama banget? Saya mau beli gas Fontan di Autista? Minum 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 air 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 Ibu Jawi ya, Anda tahu kenapa Anda diamankan kesini? Saya juga mau nanya, kenapa saya diamankan? Karena Ibu dicurigai sebagai bandar sabung ayah. Itu tidak benar. Waktu saya ketekap. Ketekap! 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 Oke. Ibu ada di sana, dan Ibu satu-satunya orang yang mencolok dengan semua perhiasan Ibu. Kayaknya setengah blok M ada di tangan Ibu. Kayak nggak pernah ngeliat orang ada ya? Saya cuma pesen sama Ibu ya, cincin boleh banyak, tapi kalung jangan terlalu banyak. Oh, saya juga tidak mau, saya takut di sanggah dukun. Iya, maksudku. Jadi, Ibu kalau memang Ibu ada kaitannya dengan sabung ayam, saya... Oh, saya tidak ada kaitannya? Apalagi yang ada sabung-sabungnya saya nggak teman? Saya udah nggak? Saya udah nggak, saya udah balik ke wujud asal ya. Oh, baik-baik. Tidak apa-apa. Saya ntar teo lagi, repot. Menurut... Menurut warga sekitar, Ibu katanya punya peternakan. Ah, warga yang mana sama aja nih, mau polisi yang nangkep gue bilang, menurut warga aku. Warga yang mana, kagak ada. Perternakan ayam saya punya. Nah, itu Ibu punya peternakan ayam, berarti Ibu supplier dari ayam-ayam jago yang disabung waktu itu. Kagak ada hubungannya sama sabung ayam. Ah, orang saya lihat minggu pagi, ayam-ayam Ibu pada pakai gini, huah, huah, huah. Itu sabung. Emang ayam saya dilatih karate, gitu. Biar harganya juga lebih mahal. Berarti emang Ibu suka sama ayam? Saya nggak. Saya nggak suka ayam. Eh, ayam suka saya. Saya nggak suka ya sama dia. Eh, saya nggak suka. Saya cuma punya modal. Saya menanam modal untuk buka perternakan ayam. Nah, berarti itu pun merasang ayam. Aku nggak tahu. Eh, saya nggak tahu. Kondisië itu, bet. Eh, kayak gitu. Berarti Ibu ini tidak suka dengan ayam? Tidak. Ayam mungkin suka saya. Oke. Bebek? Bebeknya. Itik? Enggak. Allah wabar. Ayam mana? Ada ayam, bos. Kagak ada ayam. Mana ayam? Ayam, bukan ayam. lebih galak ini ceritanya ini belakunya nggak ngaku Pak saya udah tanya-tanya beliau punya peternakan ayam waktu ada di TKP mana ada nyari cincin di peternakan ayam ini bener dengan ibu habun cuci aget sudah diintrogasi sampai mana tadi sudah ada yang rancu Pak beliau ini punya peternakan ayam kaya dari peternakan ayam tapi beliau nggak suka ayam nah bagaimana buksin awal mulanya takut ayam kenapa awal mulanya kenapa ya saya juga nggak tahu kenapa pokoknya saya setiap ngeliat ayamnya jengger-jenggernya saya suka muntah dulu pernah punya yang bikin takut pernah punya kejadian sehingga anda takut saya pernah disosor-soang disosor-soang berarti harusnya takut sama soang dong soang kan unggas bos yang saya takut unggas semua unggas kemoceng saya takut kemoceng jadi penjelasannya pasti banyak nih guni semua unggas ada takut burung kuntul anda takut eh setelah bernyata anugas iya ada burung kuntul itu gimana sih pokoknya saya nggak kenal burung-burungan kecuali ini ada apa namanya itu yang dikotak yang dikotak pak terbana terbana coba dibuka coba dibuka coba dibuka nggak apa pun duduk aja saya takut ada jempol ada kaitan apa anda dengan angka-angka ini anda pernah bermain togel oh tentu tidak saya kan main obat cacing coba lihat hubungannya apa apaan sih kak togel tadi sabung ayam togel nggak bener banget ini ada nomor-nomor katanya ada kaitannya nggak ada ini tanggal lahir saya bener yang mana berarti Agustus 85 berarti ini ini 96 katanya berat badan anda sebelum tertangkap betul oke betul sekarang menjadi 129 lalu turun menjadi 51 turun 51 kilo betul naik lagi terus naik lagi 80 naik lagi 120 naik lagi 129 Iya anda berat badan apa forex posisi terakhir dimana berarti posisi terakhir sekarang saya di 107 berhasil dari 129 ke 107 ya saya nggak pakai lagi tapi iya nggak kita nggak apa metodenya apa kan lumayan tuh aku sekarang program sehat nah kenapa nggak dari dulu itu iya karena dulu kan kita kebelahan pintas belum ketemu sama dokter yang sekarang oke katanya anda pagi itu hanya memakan kusen layak-layak saya hanya menduga-duga pagi-pagi sarapan di bangku teras di sinyalin itu puasa mutih ya cuma makan nasi putih ya minum air putih bukan cet putih kan bukan lapungnya melepak dong minum dia kalau menyemil itu kan ada roti roti tawar dikasih tipek gantinya susu ya gantinya susu berarti itu yang membuat anda berhasil untuk kurus enggak Pak saya nggak makan tipek juga kurusnya ikat tapi maaf nih kalau boleh flashback ke belakang dulu kan orientasinya pin kurus apa yang dikejar selain Berat badan ideal Soalnya untuk cantik kan gak harus kurus Iya sih sebenernya Tapi pada saat itu Ibu saya kebetulan pengennya saya kurus Mungkin keinginan ibunda itu sebenernya lebih ke arah ke faktor kesehatan Hidup saya Satu itu Kedua pastinya dia juga kan pengen anaknya terlihat lebih cantik lah Tapi kan tadi bilangnya itu keinginan Umi Yes Tapi Dawiyahnya sendiri memang pengen gak saat itu? Saat itu sih sebenernya Atau karena tertekan dengan permintaan Umi akhirnya jadi kepikiran Ini loh Sebenernya akunya pribadi saat itu sih masih nyaman-nyaman aja Sama diri sendiri gitu ya Cuman setiap anak itu pastinya pengen jadi seperti yang orang tuanya pengen Apalagi saat itu dia bilang Kalau mau jadi artis harus cantik Harus dengan suara yang bagus Harus gini harus gitu Jadi saya ngerasa pada saat itu masih kurang aja Tapi kan talenta kamu banyak sekali Kamu mau disebut sebagai apa? Komedian, penyanyi, ibu rumah tangga Iya Tong setan juga pernah kan? Iya Terima kasih kerana Terima kasih kerana Terima kasih kerana Motornya gak naik Gak di bawah Jadi kalau yang keren motornya begini Muter, Dawiyah beda sendiri Set Langsung ambil duit gitu Ambil duit Iya kan itu bakat juga Banyak loh Banyak prestasi Iya mungkin saat itu bakat itu memang ada Cuman mungkin kalau buat orang tua Apalagi mama aku mungkin yang memang Dia pun dengan dirinya kan terbiasa untuk perfeksioniskan Dari dulu kita bisa lihat lah Bagaimana dia menjaga badannya Suaranya, semuanya gitu kan Jadi dia mungkin lebih kepengen aku bisa kayak dia Tapi maaf, pasangan nuntut juga untuk kita? Alhamdulillah gak Nah, kalau pasangan nuntut Kenapa anda sih? Kok bisa lewat jalan lain sih? Agak Kan mau nanya Agak mau nanya 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 boleh Lalu sangga komandan kucing ketabrak Lu langgain Kan lewat sini bisa tadi Iya Ini exciting nih Balik lagi Yang bener dong Lain kali puter balik ya, Sonoh Dia soalnya mau langkain siap Saya gak bisa Langkanya gak mau si gede lah Benarkah benda-benda ini Semuat wen, sepatu gue kalo lo ju Benarkah benda-benda ini yang membuat kamu hampir bertengkar dengan suami? Benda-benda apa ya? Nih Nih Kau dading gedean Kan Anda Gara-gara Bantal Akhirnya nyaman Ketiduran Lupa sama suami anda Oh iya suami saya pulang dari sana Dari pesantren saya gak jemput Karena ketiduran Karena gue ketiduran Astaga Tapi akhirnya alhamdulillah Karena Anda mempunyai pasangan yang begitu menerima Ya Karena banyak sekali Ada yang kurang beruntung Ketika pasangan yang keluar dari dalam Ternyata akhirnya bercerai Begitu Iya sih banyak Banyak seperti itu Apa yang menguatkan kalian berdua? Kalo aku sih nganggepnya Setiap rumah tangga pasti punya ujian Mungkin saat itu ujiannya ya itu buat aku Jadi Tidak berbatu ini Minum 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 Ayr 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 Ooi Kenapa sangat pendang duit pakai gitu Bukan lah Ayr mana air Wey air Apa penyakit saya apa nih Mila? Ini dia lagi minum, gue gak mau ngobatin. Dia lagi yang mau minum, gue gini. Maaf, maaf, maaf. Gue mau ngobatin. Iya, kira-kira mau ngobatin. Ya, apa lagi? Ya, itu tadi. Apa komitmennya, Ma? Kira-kira yang mana yang mesti dibersihin, Ibu di sini? Ya Allah! Dibajar setan lagi! Jangan-jangan! Itu belum dijawab tadi. Komitmennya sama suami. Komitmen. Kalo sebenernya sih buka, ya kalo komitmen sama suami sih memang kita kan pengennya bisa saling ngotin. Karena memang kita awalnya kan memang sama-sama pecandu gitu ya. Berharapnya kan bisa sama-sama saling ngotin untuk bisa pulih. Sekarang kan penggunaan narkoba masih banyak. Mungkin Dauia bisa ceritain bentuk penyesalan yang akhirnya muncul di benak lo saat itu. Kayak apa? Supaya tergambar juga sama orang-orang di luar sana yang mungkin sekarang masih belum ketangkep gitu ya. Masih terjebak, belum dibawa ke kalian gitu. Pokoknya sih buat di luar sana yang masih seneng-seneng happy-happy. Jadi ketahui lah pada saat lo udah mulai mencoba. Saat itu juga artinya lo sudah kontrak dengan 3 hal. Artinya lo siap masuk penjara, lo siap gila, lo siap mati. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin mah jangan dicoba. Karena kalo udah kecanduan repot banget sih. Ya kan? Berobat tanpa bolak-balik, duit abis-abisan ya kan? Jadi kalo bisa sih carilah kesenangan yang lain. Banyak kok. Betul dan positif. Nah gini, Umi apa hukumnya? Ini bukan acara Mama Dede. Iya 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 Mama. Oke itu kan pesan-pesan untuk yang masih berat. Bagus ini, tenuk tangan dulu dong. Ini Dawiya, ini kan Umi Elvi punya banyak lagu-lagu terkenal ya? Gula-gula, tempe orek. Hah? Ya dulu ini lauk-lauk manis. Gimana? Cubitan. Cubitan-cubitan. Karena makanan semua gula-gula. Gak ada. Pecah seribu. Nah, ada gak lagunya Umi yang kamu banget dan pengen kamu remake gitu? Ya aku sih lagi suka itu ya. Hanya dia, 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 hanya dia. Nah itu gimana tuh? Ini mohon maaf. Pernah gak ngalamin pada saat nyanyi lagu itu orang pada ngumpul? Iya. Ya kan kan? Hanya dia, dia, dia. Kenapa ya? Kenapa ya? Semua gitu. Semua kan? Semua gitu. Iya sih. Itu judulnya apa? Hanya dia? Itu judulnya pecah seribu. Pecah seribu itu. Tapi hanya dia? Iya sih. Coba dari atas dong nyanyinya. Gue mesti nyanyi dari atas. Maksudnya pecah seribu. Pecah, pecah, pecah. Enggak dong. Enggak harus gitu. Enggak harus gitu. Aduh gue capek sama polisi ini. Kok gimana sih? Ya ada yang mau di remake gak? Dalam waktu dekat gitu. Maksudnya kembali merintis karir jadi penyanyi. Insya Allah. Aku sih persiapan single alhamdulillah ada. Memang, cuman kemarin. Dangdut juga atau best? Iya. Katanya, katanya tadi lagi kuat sama suami kok malah pengen single. Gimana sih mas? Lah itu hanya single single lagi. Lagi single. Bukan single dia sendiri. Bukan, bukan. Kalau gue udah gak mungkin sendiri. Gue sendiri aja jadi betiga. Gak mungkin. 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 Single terbaru. Single terbarunya apa? Ada. Nantilah. Pokoknya yang jelas dalam waktu dekat. Insya Allah. Karena kemarin sebenernya aku udah coba bikin video klip. Tapi ternyata pas aku liat. Astaghfirullah. AJM ini tipiknya gue semua. Isinya. Gak ada pisuhan. Itu pisuhan gak keliatan sama gue gitu. Coba setelnya di bioskop. Di bioskop. Cuma. Ya kan sama. Sama aja. Makin gede dong. Soalnya nih. Menurut orang terdekat. Katanya. Ini orang terdekat saya nih. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Gak salah. Katanya single itu sendiri ada. Campur tangan mama juga disitu. Iya pasti lah. Mama yang ciptain. Pasti. Mama yang biayain juga. Oh iya iya. Mama produsernya. Genre nya kata reggae. Oh bukan. Hei. 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 Ya kan kalo yang lain kan. Uye. Kalo dia kan beda. Umi. Gitu. Kisah. Masih tau gimana kalo lagi pomotor. Coba. Kuda kuda naik motor. Menengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Semuanya ya, saya minta pertanggung jawabannya, saya kerugian waktu, saya kerugian segala rupa Saya udah ditangkap secara paksa, bukan urusan saya, sabung ayam lagi Mohon maaf sebelumnya, ibu yang minta pertanggung jawaban, saya juga minta pertanggung jawaban Pengen jawaban apa? Saya harusnya segmen ini gak ada disuruh waktu Oh, untuk menangkapi masalah ibu ini, ibu mohon maaf sebelumnya, ini kan kita berdasarkan laporan Makanya kan kita juga gak nangkap ibu, gak nahan ibu, ibu kenapa sih? Bukan ini saya, biasa kalau orang ada, oh Dapat-dapat, sepupunya ayah rojak Makanya jangan main tangkap-tangkap aja, kan sudah ditangkap udah keluar, gak perlu ditangkap lagi Makanya ibu, ibu makanya, aduh ini, ini sebenarnya sudah nangkap ibu, alisannya cuma satu Apa? Karena bajunya sama, ibu Oh iya ya? Iya, terang Mana-mana komandan? Kan? Dan tolong komandan, minta Ibu Dawi ya, itulah kami proses, ternyata ibu tidak bersalah Iya Ya, kami mohon maaf yang sekecil-kecilnya Sebesar-besarnya Enggak, maksudnya minta maaf Saya gak besar, saya gede Minta maaf, semoga ini tidak terulang lagi kesalahan apa-apa ini Minta maaf dong Minta maaf Minta maaf dong Lo minta maaf sama gua Minta maaf sama gua Minta maaf sama dia Gua yang lu tangkep Udah Minta maaf dong Minta maaf dong Gak bayar-bayar apa gitu Gak bisa bayar bu Gak bayar apa Kalau masa bayaran jangan ke kita bu Ke talent Ya, saya mau dilatih kalau itu. Nah, yaudah. Minta maaf, jangan begitu dong, yang baik dong. Ya, tapi gimana? Saya ga suka nih, saya udah dirugiin. Bahaya ini kemana? Kalo sampe kena denger keluar. Ya, iya pake lem, bukan dong. Kita minta maaf, lu gimana kalo kita bagi suara? Minta maaf. Minta maaf. Mendingan di, ya? Ya, minta maaf kalo sama gue minta duit. Lo ga liat kata gue. Minta duit. Minta duit, tapi ke kita minta duit. Gimana? Minta duit. Minta duit. Minta cincin. Minta apa, rumah ke apa ke. Gak pertanggung jawaban, coba tangan. Gak pertanggung jawab nih, ketahuan. Lo pegangin dari belakang, gue yang sledding kaki ini. Ya, 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 ya. Dih, deh, deh. Eh, sama itu. Kita minta maaf ya, Bu. Jangan kayak gitu. Iya, Bu. Mohon maaf ya. Jangan kayak gitu. Mau liat saya gelinding sini. Jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Silahkan, Bu. Baik. Aduh, bahaya. Gue ngeri, dia kalau gini tau-tau udah sampai pemanukan. Bu, Bu. Apa lagi? Ini ada kenang-kenangan dari kita, Bu. Eh. Ya. Semoga ini bisa membuatnya bahagia. Kok gue kasih macerdas? Ngapain? Stempel. Eh, eh. Stempel lu kasih. Tangannya tunjuk, tangannya tunjuk. Nah. Bentar, Bu. Nih. Gini. Iya, 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 iya. Iya, iya. Iya. Yang lebar dong, kan gue lebar. Surya. Surya. Ah, masih ruang kosong. Tapi, Surya keren loh. Kalah tangkep dong. Kenapa, Bu? Surya keren. Baru kerja setahun di sini udah beli Lamborghini hijau tadi. Bukan. Bukan Lamborghini. Kidang kotak. Parah nih, Ayu nih. Kenapa? Kenapa informasi kita buat nangkep. Sabung ayam. Udah mulai berapa ya? Oh, cor ya. Ini gara-gara Ayu nih ngajak tetangannya. Udah pernah ngantok loh semua. Kenapa? Ingat gak, tadi waktu Matteo dateng ke kantor ngerekam-ngerekam? Oh. Ternyata bukannya dihapus, disebar di grup. Wah. Parah nih. Lagian juga disebar di grup dia sama keluarganya doang. Tapi dari situ nyebar lagi, nyebar lagi, nyebar lagi. Iya. Orang di grup kita mulut lancip aja ada tadi. Iya benar. Kok bisa nyampe ke situ? Ini apa? Pasang. Esok udah dipasang. Ini siapa? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Saya berkali-kali jadi cepu ketauan mulu. Kayaknya ada informasi yang bocor dan. Lama-lama bosen. Hei kamu sini. Sini. Siapa? Siapa? Ada yang kerasnya bantin. Sini kamu. Kamu yang nyabung ayam? Kenapa ayam selalu disalahkan? Ada ayam selalu yang salah. Selalu disintai oleh seluruh manusia apa? Ayam apa? Ayam semesta. Ajak ngomong industri aja gue. Oke. Oke. So, hai. Hai juga. How are you today? Yes, I am. No. How are you today? Oh, yes, I am. Apa kabar lu? Apa kabar lu? I am fun. Apa is your name? What is your name? What is your name? My name name. My name? Is? 42. 42? 42? Enggak namenya 42. Is? Oh, 06. Is yang berada dari sekolah? Enggak namanya. Is. Ada orang bahasa-bahasa nanya hijas. Is. Yang sambung ayam tuh dia. What is your job? Job ayam, job padat. Sombong. Gak boleh sombong jadi orang. Jangan sombongin, jangan sombongin. Kamu kenapa nyambung ayam? Kamu kenapa? Udah banyak tuntutan dari istri atau gimana? Mungkin gak tau. Jadi dulu pernah sebagai pembalap. Oh really? Gimana kalo lagi mau motor coba. Kuda kuda untuk naik motor. Gas gas gas. Kalau badannya untuk jadi pembalap oke. Karena kurus, senteng. Untuk enteng gampang. Jadi dia kalo pembalap malah bagus kan mati ya. Tapi harus jadi pinter juga. Hah maksudnya? Pinter. Kalo pembalap bodoh itu gak mungkin. Bo gak bisa bro. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Saya bodoh dong. Saya bodoh dong. Nah aku gak bilang begitu. Karena kalo pembalap bodoh. Berarti kalo gue sebegini pas ngembut nih Pak Peh. Pantesnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ini orang siapa ini? Ini pelakunya. Ini pelakunya. Gendar judinya. Sebentar. Anda tau informasi tentang penggerbangan dari mana? Kamu kenal gak semua orang ini? Yang mana? Ini. Masa gue. Kenal gak? Hah? Kamu kenal gak? Jadi gara-gara Matteo ini dan saya akhirnya ketahuan. Jadi yang didekam itu dikirim ke jadi informan gitu. Iya. Nanti kamu mau kerjasama sama Matteo ya? Yes, ayam. Yes. Ayam, yes. Ayam. Kalo gitu dua-duanya kita paksikan dengan kesel. Betul. Ini dua nanya bersalah. Saya bawa dengan dia kesel. Dia bawa kesel. Iya, iya. Bawa kesel. Dasar. Ini- Yoshi, yang bawa kebetulan yang individu? Mungkin tambah beran. Yang bawa orang ini kan bukan? Tidak ada ini. Tidak ada yang bikin. Oh, bukan? Jangan-jangan Ayu mau kabur ya sama Mateo ya? Tidak, saya ngegepin. Kalau ngumpetin tetangganya suruh pulang tadi. Wah parah. Kalau saya mulai milih, saya lebih milih kabur sama siapin. Tidak mungkin. Ya kan tipikal gue Ayu banget ini bule-bule gede. Enggak, bukan kasihan ini pak. Orang ganteng kayak gini masa disalahin sih. Kan dia gak salah. Tapi kan dia nyebarin informasi. Kamu yang kasih informasi. Berarti kamu ada permainan di sini dengan dia. Berarti Mateo tidak tahu bahwa sabung ayam itu tidak boleh di sini. Tidak tahu. Itu melanggar hukum kalau di sini. Justru saya mau nonton. Mau lihat. Mau latihan. Mau latihan terjadi? Ya jadi komentator. Kan ayam balap-balap juga kan. Ya bertanding mereka. Lebih ke fight sih sebenarnya. Iya gak apa-apa aku latihan jadi komentator. Tapi tidak boleh sabung ayam itu praktek ilegal di sini. Oh gitu. Melahi aturan. Ini gara-gara dia ikut superbike sih. Kenapa emang? Orang superbike kan suka disalah gunain. Superbike. Superbike. Baik. 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 Kita emang belum tahu pertandingnya di sirkuit mana. Tapi kita udah tahu kalau world superbike sekarang tayangnya di Trans 7. Nah. Itu baru benar. Dan katanya sebagai komentator. Kembali menjadi komentator. Ya karena beliau mau jadi komentator ya kita tidak bisa. Menahan. Ya kalau gitu saya minta maaf dulu ya. Ya oke kalau gitu. Ya tidak tahu juga komandan. Ya dan tidak terbukti juga sih bersalah. Dia hanya gini I think ya. Ya betul. Oke. Kalau gitu sukses buat Matthew. Oke terima kasih semua. Rekan-rekan. Udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Belum. Kenapa? Udah pada makan Ki? Udah! Udah!